Shalom saudara, renungan kita pada hari ini bertajuk SEMUAH Dalam bilangan 13 ayat 2 menyatakan Utuslah beberapa orang untuk mengintip keadaan tanah kenaan yang akan kekurniakan kepada orang Israel Utuslah seorang daripada setiap suku leluhur mereka dan setiap orang itu ialah pemimpin dalam kalangan sukunya Pernahkah Anda mendengar mengenai SAMUAH? Bagaimana dengan Safat, Yigal, Paltih, Gadiel, Gadi, Emiel, Setur, Nahbi, dan Goel? Bagaimana pula dengan Yesua dan Kalem? Ya, semua orang mengetahui tentang mereka Namun 10 pengintip-pengintip yang tidak beriman itu dilupakan Ketidakpercayaan 10 pengintip itu dapat dilihat dalam pelbagai cara Apabila mereka kembali dari penjelajahan itu, mereka memberikan laporan yang mengecewakan Pertama ialah kebergantungan mereka kepada kekuatan mereka sendiri Kita tidak dapat menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita Dalam bilangan 13 ayat 31 Kedua, mereka secara praktikal bertentangan dengan firman Tuhan Mereka mengistiharkan bahwa negeri yang memakan penduduknya Dalam ayat 32 Sedangkan Tuhan telah berfirman Negeri yang luas dan kaya lagi berlimpah-limpah susu dan madu Keluaran 3 ayat 8 Ketiga, mereka menghina peruntukan Tuhan dan menyampaikan laporan buruk kepada orang Israel Tentang negeri yang diintip mereka itu Keempat, mereka membesar-besarkan laporan mereka dengan kata-kata negatif Mereka menggambarkan orang-orang dikenaan dengan mengatakan Di mata kami sendiri, diri kami seperti belalang sahaja Dan begitu juga lah di mata mereka Dalam ayat 33 Apabila ketidakpercayaan masuk ke dalam hati kita Ia mewujudkan semangat yang negatif dan pahit Kita akan melihat segala-galanya sebagai halangan dan rintangan Ada beberapa pengajaran yang perlu kita ingat Pertama, ketidakpercayaan menghina Tuhan Berapa lama lagi bangsa ini menista aku Berapa lama lagi mereka tidak mahu percaya kepadaku Padahal segala tanda ajaib sudah kulakukan dalam kalangan mereka Dalam bilangan 14 ayat 11 Ketidakpercayaan mereka menjangkiti seluruh orang-orang Israel Maka berteriaklah seluruh umat dengan suara yang nyaring Dan pada malam itu umat itu menangis Dalam ayat 1 Lalu pemberontakan bermula terhadap Tuhan dan para pemimpinnya Kita harus mempertimbangkan dengan teliti Betapa berbahayanya sikap negatif Dua lagi pelajaran Ketidakpercayaan membawa kepada prasangkah Untuk mencari kejayaan tanpa Tuhan Akhirnya mereka pergi dan berperang Tetapi mereka dikalahkan Dalam ayat 40 hingga 45 Ketidakpercayaan mendorong mereka untuk mati Di gurun ini akan bergelimpangan mayat-mayatmu Dalam ayat 29 Marilah kita berdoa agar Yesus menjaga hati kita Daripada dosa ketidakpercayaan Demikianlah rendungan kita pada hari ini Tuhan memberkati